Intro Berkas pendaftaran pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pontianak Sataruddin Alfian Aminardi diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Pontianak Pasangan tersebut menjadi pasangan yang pertama mendaftar Sejak dibukanya pendaftaran pada 8 Januari 2018 Diterimanya berkas pendaftaran bakal calon wali kota Pontianak Sataruddin Dan bakal calon wakil wali kota Pontianak Alfian Aminardi ini setelah dinyatakan lengkap Sehingga pasangan ini bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya Seperti tes kesehatan, tes kejiwaan, dan tes narkoba Pasangan ini didukung oleh PDIP dengan 6 kursi Dan PKB sebanyak 5 kursi Sehingga melebihi jumlah kursi yang telah ditetapkan yakni minimal 9 kursi Sarat, artinya untuk kursi kan syarat minimal kursi 9 Kalau surasa 75.311 Jadi yang kena 2 kota ini PDIP 6 kursi Lalu PKB 5 kursi, jadi 11 kursi, jadi memenuhi syarat Lalu pesatan-pesatan yang lain kita periksa Itu pesat pencalonan memenuhi syarat ya lengkap Pada hari terakhir pendaftaran bakal pasangan calon wali kota Pontianak Dan bakal calon wakil wali kota Pontianak Direncanakan yang akan mendaftar diantaranya pasangan Edi Rusdikamtono Bahasan Dan hari Ardian Toyandi Dari Pontianak, Kewun Junior melaporkan